Hai ketemu lagi teman-teman di Dwi japanjapas channel kali ini saya mau bikin tutorial bagaimana cara membuat pot bonsai sederhana dengan bahan yang mudah didapat masih dalam kondisi tetap di rumah aja karena wabah virus kita berkreasi dari rumah bagaimana proses bahan dan alat dalam membuat pot bonsai kita ikuti video ini sampai selesai alat dan bahan yang nanti akan kita gunakan yang pertama pot untuk cetakan bisa juga ember nanti dipakai semen pasir oli bekas air untuk pencampur alatnya ada ada kuas cetok batang kayu ya terus kapi atau plastik untuk pengaduk ini kebetulan saya punya bekas ID card terus ini juga kapi bagaimana prosesnya yuk kita lanjut proses Hai pertama kita campur pasir dengan semen ya Hai perbandingannya saya gunakan satu banding satu Hai jadi ilmu ini juga saya dapat dari share teman-teman di YouTube jadi saya ini juga praktekkan sekarangnya aduk sampai rata Hai setelah rata kita campur air airnya sedikit demi sedikit ya biar campuran tidak terlalu cair dia jadi pelan-pelan kita ngaduk tambah air kira-kira cukup seperti ini ya tidak terlalu cair tidak terlalu kering langkah selanjutnya adalah mengoleskan oli bekas pada bagian dalam pot atau cetakan bisa juga digunakan ember ya sebagai cetakan kalau tidak tidak punya pot tujuannya adalah untuk memudahkan kita mengeluarkan pot kalau sudah kering nanti dari cetakan setelah rata dengan oli kita masukkan adonan kita bentuk nanti ya oh iya satu lagi ada yang lupa saya sebutkan saya perlu karung plastik ini karung plastik digunanya sebagai alas sehingga nantinya lebih mudah kita memutar karena disini saya tidak punya meja putar ya seperti para master master pembuat bonsai maupun potnya mereka perlu meja putar jadi lebih gampang alternatif lain saya gunakan plastik ya karena lebih licin dan mudah berputar setelah dimasukkan kita ratakan kita ikuti bentuk potnya ya cetakan setelah bagian bawahnya rata kira-kira seperti itu baru kita ambil pinggirnya kita ikuti bentuk cetakan dari dalam ya lakukan dari bawah pelan-pelan merata bawah selamat menikmati ratakan dari bawah keliling secara merata keliling selamat menikmati selamat menikmati bentuk dari permukaan catakan mengeliling sehingga semua tertutup sampai ke atas sampai keliling semua tertutup sama lapisan semen untuk ukuran ketebalan semen tergantung kemauan kita ya tergantung selera kalau suka tebal silahkan tapi saran saya jangan terlalu tipis karena rentan pecah teman-teman untuk proses ini saya lakukan bertahap teman-teman karena ada lapisan olinya sehingga licin saya ambil dari bawah sedikit nunggu agak kering baru saya tambah di atasnya sampai tertutup setinggi potnya ya setelah terputup kita rapikan ya disini diperlukan kesabaran untuk merapikan selamat menikmati setelah semuanya rapi langkah terakhir kita bikin lubang dari batang kayu lubang pot ya satu saja cukup hasilnya seperti ini proses selanjutnya adalah pengeringan jadi diperlukan waktu kurang lebih satu hari saran saya saran saya jangan ditaruh atau dikeringkan langsung di bawah terik matahari karena rentan pecah adonannya kalau sudah kering tinggal dibalik ketok sedikit sudah lepas dia jadi hasil potnya seperti ini teman-teman yang sebelah kiri itu baru saja dilepas dari cetakan atau pot plastik yang digunakan dan yang sebelah kanan sudah di finishing dengan semen jadi contoh jadi contoh finishingnya seperti ini ya jadi lubang-lubang yang besar seperti ini cukup ditambal dengan semen ditambal seperti ini yang besar-besar terus kita ratakan dengan kuas kalau yang kecil-kecil tinggal di finishing saja dilakukan secara merata pakai campuran air semen ya seperti itu secara merata jadi demikianlah proses pembuatan pot bonsai secara sederhana ya jadi kita harus lebih kreatif dengan alat yang sederhana alat minimal bisa berkarya terima kasih sudah menonton video saya ini sampai ketemu di video saya selanjutnya tetap semangat selamat berkreasi teman-teman selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih